selamat menikmati selamat siang teman-teman ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gue Bang Jai di channel youtube gue oke teman-teman di video kali ini ada pasien motor spesi dan penyakitnya itu biasa bunyi keresek-eresek katanya di bagian spitynya dan ini lagi mau diganti ke lahar bag spitynya jadi jadi buat teman-teman nih yang sering ada keluhan di bagian spitynya ini mau diganti ke lahar bag spitynya biasanya juga ya ini gue mau kasih tau juga meskipun ganti ke lahar bag spity nah ini haspulinya juga harus dilihat nih haspulinya udah kayak gini nih kemungkinan sih gak bakalan lama tak bunyi terus karena haspulinya juga lukanya lumayan parah ini juga bagian spitynya pada bocor nih harusnya nih bak spity itu di bagian spity itu gak boleh ada lumas ya gak boleh ada oli berantakan kayak gini nih jadi gancel jadi gancel pakai gilet tadi salah di asukur nah ini yang namanya klarbox speed itu dalam sini ya guys ini yang namanya klarbox speed itu dalam sini ya guys sudah dilepas ini kuningannya nah ini dia ini namanya klarbox pity yang sering buji ya guys sudah dilepas tadi yang kena kuningannya dulu nih ini jadi ini periksa dulu ini ini sil keras ini bocor tuh kalau nah ini lagi proses dibersihin dulu cuci Seaget bensin ini silkeras yang barunya guys yang baru dan ini kelahan pak sepiti yang baru dalamnya ada kuningannya ya yang sering kalah kuningannya ini makanya ini diganti ini kuningannya yang tadi yang dalam disini yang dalam disini pokoknya mudah-mudahan cuma kelahan pak sepiti nya aja mudah-mudahan sih ini bagian kampas ganda pulinya pokoknya itu aja video kali ini buat teman-teman nanti kita lihat proses sudah dipasangnya seperti apa bunyinya pokoknya ikuti terus videonya terima kasih sebelumnya buat kalian yang terus ngikutin video bang jai yang udah subscribe like share dan komen buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari bang jai oke nanti kita lihat proses setelah diganti oke guys lanjut jadi gue mau sedikit menginformasikan lagi buat teman-teman nih yang kemarin-kemarin pada komen di video gue yang motorbit ISP 2018 itu jadi kalau kalian punya keluhan-keluhan di bagian speedy itu kalian gak bisa tebak-tebakan ya jadi solusinya itu kalian langsung aja bawa ke bengkel-bengkel terdekat dan kalian kasih tau ke mekaniknya keluhan-keluhannya kalau di bagian speedy itu kalian harus wajib dibongkar dulu biar kalian tau tuh apanya aja yang rusak kalau di bagian speedy itu banyak komponen-komponennya ya ada rumah luler ada luler camnya ada klip lulernya ada kipasnya mangkok ganda kampas ganda dan lain-lain pokoknya buat kalian yang punya keluhan-keluhan di bagian speedy itu kalian jangan tebak-tebakan dulu kalian bawa dulu ke bengkel nanti kalian dan tanyakan ke mekaniknya keluhannya nanti dibongkar dan seperti ini udah dibongkar kalau ini spesi itu kita berganti bagian kelar bak speedy-nya sama silker asnya bocor di bagian speedy itu gak boleh ada oli yang keluar ya karena kalau ada pelumas yang keluar itu akan slip di bagian kampas ganda di bagian rumah luler di mangkoknya dan di bagian panbelnya itu akan slip jadi slip pokoknya harus di bagian speedy itu harus kering gak boleh ada oli berceceran nah oli berceceran seperti itu tuh bisa teman-teman lihat jadi pokoknya motor metik itu perawatannya juga harus teratur ya harus teratur banget pokoknya jadi itu aja lah buat teman-teman mudah-mudahan ya di video kali ini memberikan sebuah manfaat dan tontonan yang menghibur juga pokoknya memberikan sebuah tontonan yang manfaat buat kalian ya oke nanti kita lanjut lagi setelah selesai bisa dipasangin sebuah oke guys sudah dicoba nih sudah suaranya sudah halus ayo oke guys jadi itu aja di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya jadi udah bunyi kersek-kerseknya juga udah hilang oke pokoknya sebelumnya gua bilang lagi terima kasih buat kalian yang udah subscribe like share dan komen pokoknya buat kalian belum subscribe jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari bang Jai dan kalian kalau ada keluhan-keluhan motor kalian boleh komen oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati